Anu mulut antara ibunda anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, dan seorang perempuan yang mengaku sebagai anak jenderal TNI menjadi viral di media sosial. Kini sosok jenderal itu diungkap oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Majen TNI Purnawirawan, TB Hasanuddin. Jenderal TNI itu diduga berpangkat break-gen dan kini sedang bertugas di Badan Intelijen Negara. Viral postingan di media sosial yang menunjukkan seorang anggota DPR RI asal PDIP, Arteria Dahlan, dan ibunya yang dimaki-maki oleh seorang perempuan ketika tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dalam video tersebut, tampak sang perempuan menyebut bahwa dirinya memiliki ayah yang merupakan pejabat TNI. Berdasarkan informasi, wanita tersebut memang merupakan anak jenderal TNI. Namun bukan jenderal TNI bintang 3, akan tetapi bintang 1. Dikutip dari Tribun Jateng pada Senin 22 November, TB Hasanuddin mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Menurut Hasanuddin, dari informasi yang diperoleh, ternyata yang terlibat kericuhan bukan hanya perempuan tersebut. Tetapi ada seorang pria yang diduga anggota TNI yang disebut-sebut berpangkat break-gen. Namun pihaknya masih menelusuri hubungan anggota TNI tersebut dengan sang perempuan yang ada di dalam video. Hasanuddin mengatakan mobil militer dengan nomor 7519403 yang digunakan perempuan dan pria tersebut adalah kendaraan dinas milik Kodam, Jayakarta. Sedangkan break-gen TNI tersebut telah berpindah tugas di Badan Intelijen Negara atau BIN. Saat ini kasus tersebut sedang diinvestigasi oleh polisi militer. Ia berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan. BIN. 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 Terima kasih telah menonton